Kita ke Sidang Narkoba Teddy Minahasa, Pemirsa Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar persidangan kasus tindak pindahan narkoba yang dikendalikan irijian Teddy Minahasa. Inilah soal sana ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sidang kali ini mengagendakan pembacaan saksi ahli untuk terdakwa mantan kapolres Bukit Tinggi AKB Pido di perawiran negara dan Linda Puja Stuti serta Kompol Kasranto. Sidang baru dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dalam persidangan, hakim menghadirkan tiga orang saksi yakni saksi digital forensik dan ahli bahasa serta ahli pidana. Ya dan untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan reporter Leo Chandra yang berada di PN Jakarta Barat. Silahkan Leo Chandra. Ya Leo silahkan. Belum ditelepon. Leo, ya. Ya pemirsa, persidangan atas terdakwa Teddy Minahasa ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat di mana saksi ahli yang dihadirkan yaitu saksi ahli hukum pidana dan atas terdakwa Linda Puja Stuti. Dan memang saat ini untuk saksi ahli pidana Eva Anjani Zulfa telah memberikan, sedang memberikan keterangannya di ruang sidang utama Kusuma Atmaja Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pukul 2.40 siang tadi. Dan memang saat ini Eva Zulfa maksud saya telah menjelaskan perihal tentang pengedaran dan juga penjualan narkotika golongan satu. Dan memang diketahui pada persidangan sebelumnya Linda Puja Stuti diketahui berperan sebagai penjual dan juga dia sebagai pencari orang yang berminat dalam membeli narkotika golongan satu ini. Dan memang juga diketahui bahwasannya Linda ini mendapatkan narkotika golongan satu ini dari AKBP, Dodi dan di mana diketahui ini merupakan atas perintah dari Teddy Minahasa. Dan juga pada persidangan sebelumnya juga ada fakta-fakta yang menarik yang mencuap dari pernyataan Linda Puja Stuti atau Anita ini. Yang di mana memang diketahui Linda memberikan pernyataan bahwasannya ia merupakan istri sirih dari terdakwa Teddy Minahasa. Dan kemudian ini dibantah oleh Teddy Minahasa pada persidangan sebelumnya. Dan ada fakta-fakta menarik lagi yang Linda katakan pada persidangan sebelumnya di mana juga Linda mengungkapkan bahwasannya memang Linda ini memiliki hubungan kedekatan lebih dengan terdakwa Teddy Minahasa. Di mana ia mengungkapkan bahwasannya ia pernah melakukan tidur bersama dengan terdakwa Teddy pada saat melakukan tugas di atas kapal. Dan memang Linda ini diketahui ditentang langsung oleh kuasa hukum dari tiri Minahasa yaitu Hortman Paris. Di mana Hortman Paris ini menentang Linda untuk menunjukkan bukti-bukti seperti foto. Kemudian siapa-siapa saja orang yang hadir serta saksi pada pernikahan sirih yang dia ungkapkan pada persidangan sebelumnya. Dan Hortman Paris juga mengungkapkan bahwasannya di sini ada hal yang dikatakan hoaks atau tidak benar. Di mana memang diketahui agama dari terdakwa Teddy Minahasa merupakan beragama muslim. Sementara untuk terdakwa Linda Pujiastuti adalah Kristen. Dan kemudian ini mencuap ke publik ketika Linda memberikan pernyataan-pernyataan yang mengejutkan. Dan di persidangan sebelumnya juga diketahui bahwasannya istri dari Teddy Minahasa hadir di persidangan sebelumnya mengenakan pakaian putih. Dan kemudian ini kembali viral di sosial media. Di mana diketahui bahwasannya memang penampilan dari istri Teddy Minahasa ini mencuri perhatian pada saat persidangan berlangsung. Dan sampai saat ini kami akan terus mengabarkan dan memberikan informasi perihal hasil dari keterangan saksi ahli pidana yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Begitu kembali ke studio.